Jelang Natal dan Tahun Baru, pihak Perumpulok Jambi menjelaskan bahwa saat ini Perumpulok Jambi telah menyiapkan sekitar 5.000 ton stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Jambi. Guna mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan inflasi, pihak Perumpulok Jambi telah menyiapkan sebanyak 5.000 ton beras yang didatangi dari luar provinsi Jambi, yang nantinya akan didistribusikan oleh bulok ke masyarakat di Jambi. Salah satunya dengan kegiatan operasi pasar ini dikelar di empat titik lokasi, yakni di toko TPID Pasar Angso Duo, toko TPID Pasar Talang Banjar, Tugu Kerisi Gincai Kota Baru, dan pelataran Menara Gentala Arash Pelayangan. Lutvilla Baru selaku manajer SCPP menyampaikan bahwa bulok Jambi telah menyiapkan stok berupa beras sekitar 5.000 ton, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Jambi. Dirinya juga menyebutkan beras premium yang didatangkan ini berasal dari Palembang dan Lampung, sedangkan untuk beras medium didatangkan dari Sumatera Selatan, NTB, Jawa Barat, dan Jakarta. Ini kita punya stok lebih kurang 5.000 ton, dan itu masih tetap jalan. Di pelabuhan juga sekarang lagi masuk. Kalau untuk beras kita, kalau untuk premiumnya, kita ada dari Palembang dan ada dari Lampung, untuk berasal dari Selatan, NTB, Jawa Barat, dan Jakarta.